Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Kicau semua Ketemu lagi dengan saya di channel Kang Adik Pantau Channel yang membahas informasi seputar dunia burung Salam satu hobi Oke Sobat Kicau Pada hari ini ya Tepat di tanggal 22 Agustus 2023 Yaitu di hari Selasa Apa kabar kalian semua hari ini Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu diberikan kemudahan rezeki yang berkata menempat Amin Ya Rabbal Alamin Oke pada kesempatan kali ini Kita sedang survei di salah satu kios burung yang ada di Kota Demak Untuk kiosnya Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan Karena tidak ada izin dari yang punya kios ya Intinya disini tuh saya akan melihat-lihat burung jungkangan ya Berapa sih kira-kira harga daripada burung jungkangan yang ada di Demak Dan yang tak kalah pentingnya Kita akan memberikan sedikit tips ya Bagaimana cara memilih burung ombyokan jungkangan alias burung jingcowang Nah seperti apa yang harus kita pilih dan seperti apa yang harus kita hindari Nah sebelumnya nih Kita disini mau lihat-lihat dulu Karena disini ada banyak banget ya Kurang lebih ada di 15an ya 15 ekor Biasanya nih disini dijual dengan harga kurang lebihnya 65 ribu untuk burung jungkangan bahan Dan disini ada juga burung SRDC Ada 3 ekor kalau tidak salah ya Nah ini mulai dari sini dulu ya Ini ada burung jungkangan yang sudah dipisahkan kemungkinan sudah dipilih oleh orang ya Atau diboket oleh orang Nah untuk burung jungkangan yang harus kita beli Ini untuk yang utama atau yang pertama yaitu tentunya harus sehat ya Sehat itu bisa diartikan atau bisa dilihat dari geraknya ya Dan untuk yang kedua Tentu saja yaitu burung tersebut harus doyan makan dulu Kita pantau dulu kalau misalkan kita mau beli ya Misalkan burung tersebut sudah mau makan makanan yang disediakan oleh pemiliknya atau pemilik kiosk Berarti bisa dikatakan burung tersebut layak kita pilih Nah disini ada beberapa burung jungkangan yang cukup membingungkan Karena dari semua burung jungkangan yang ada disini itu sehat-sehat semua Ada satu yang kurang sehat menurut saya ya Dan itu tidak patut kita pilih Nah untuk yang selanjutnya ya Jungkangan yang harus kita pilih tentu saja yang jantan ya Nah untuk burung jungkangan yang jantan itu seperti apa Untuk burung jungkangan yang jantan ya Yang pasti dia memiliki alis yang lebih jelas dan terlihat lebih panjang Tapi bukan berarti burung yang memiliki alis pendek itu betina Belum tentu ya Karena bisa jadi burung jungkangan yang tersedia disini itu masih trotol posisinya Dan selanjutnya jika sobat kiosk semua ingin membeli burung jungkangan Hindari burung yang ngetutur alias tidak banyak gerak Karena apa? Biasanya nih burung yang tidak banyak gerak nih bisa dikatakan stres Atau bisa jadi burung tersebut itu lagi sakitnya Nah itu yang wajib dihindari Jika memang disitu banyak pilihan Alangkah baiknya dihindari dulu ciri-ciri burung jungkangan yang seperti itu Dan untuk selanjutnya Atau bisa jadi ini yang terakhir Hindari burung jungkangan yang beraknya itu berak kapur Nah itu perlu dihindari sekali meskipun ya geraknya banyak Tidak menandakan bahwasannya burung terbut sakit Nah biasanya nih burung yang memiliki ciri-ciri seperti itu alias berak kapur Nah itu biasanya ditandai dengan adanya kotoran di sekitaran anusnya Yang lengket pada bulunya Gitu ya sobat hijau Nah itu perlu dihindari banget Karena ya itu tadi Burung jungkangan bisa dikatakan burung yang misterius Meskipun sudah kita pelihara beberapa bulan Sudah makan fur dan sudah kacor Masih memungkinkan sekali burung tersebut drop alias mati Nah terkait ciri sekelamin burung jungkangan Jika sobat hijau semua ini sudah terlanjur Beli burung jungkangan yang betina Jangan kecewa Karena yang betina juga bisa kacor Namun untuk ngeblongnya lebih sering yang jantan daripada yang betina Dan itu wajib kalian terapkan jika sobat hijau semua ini Minat atau tertarik pada burung jungkangan Dan tips ini bukan berdasarkan katanya Melainkan ini saya alami sendiri Pernah beberapa kali memelihara burung jungkangan Ya kendalanya memang yang terjadi seperti itu Gitu ya sobat hijau Oke Cukup sampai disini dulu Untuk pembahasan burung jungkangan kali ini Terima kasih untuk semuanya Sampai jumpa di video berikutnya Selamat beraktifitas kembali Salam Satu Bepi Selamat menikmati Selamat menikmati